Imigrasi Kota Tarakan beberapa waktu lalu menjelaskan jika di beberapa kawasan perbatasan memiliki masalah terkait dengan perkawinan campur antar dua warga negara. Bahkan dikabarkan ada beberapa WNA yang menikah dengan warga Indonesia di Tanjung Selor yang tidak mengikuti prosedur dengan langsung mendatangi capil untuk mendapatkan KTP. Rumah Imigrasi Kota Tarakan Syahrudin menjelaskan setiap WNA yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui proses yang cukup panjang, hal ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk persyaratan menjadi warga negara Indonesia dilihat dari visa yang digunakan oleh WNA tersebut, nantinya pihak imigrasi biasanya akan mengeluarkan izin tinggal tetap dan WNA tersebut tidak diperkenankan untuk keluar dari Indonesia selama 5 hingga 10 tahun, setelah itu barulah dapat pengajuan menjadi WNI. Ini sekali penggantianitas baru nanti dia dapat namanya izin tinggal tetap. Kalau sudah sampai izin tinggal tetap, dia tidak boleh keluar dari Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun turun-turun. Kalau tinggal di Indonesia tuh. Nah kalau itu dia sudah dapat baru nanti dia bisa majuin menjadi WNI. Dan itu kendala klasik ya di perbatasan itu melalui jamur itu. Jadi rata-rata mereka itu pengen menggabarakan itu. Tapi nggak mau ikutin prosedurnya. Tui Muhammad melaporkan.